Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel Kali ini kita masih membahas tentang Brosur sekolah di Microsoft Word Temanya kali ini adalah review dan juga Bagi-bagi file untuk ini Tapi nanti juga kita diupayakan saling mensupport Untuk keberlangsungan dan saling memberikan kemanfaatan Kita langsung pada pembahasannya Oke Disini saya sudah siapkan satu buah file Microsoft Word Ada lisensi dan juga ada filenya Nanti teman-teman yang mendapatkan bisa membaca langsung lisensinya Tadi sini juga untuk Brosur Microsoft Wordnya Teman-teman bisa dilihat Ini adalah bagian belakang Dan ini adalah bagian depan ya Oke Seperti ini Untuk filenya teman-teman Ini benar-benar editable ya Kalau teman-teman bisa Atau mau mengedit secara keseluruhan Juga boleh silahkan Ataupun mau menggunakan template ini secara Mandiri juga boleh silahkan Oke Kita akan coba dulu di bagian depan Teman-teman Nah Ini di bagian depan Ada informasi Seputar nama sekolah Ada PC-misi Ada Tentang kami ya Informasi sederhana Seperti sejarah Seperti itu Biaya siswa Sarat pendapteran Bila ada Biaya pendapteran Juga sudah kita siapkan Bila ada catatan Untuk pembayaran Juga kita siapkan Ada Barcode Untuk Scan Informasi Atau Kontakt person ya Jadi Kalau mau daftar Bisa menghubungi Nomor berikut Nah ini Cara mengeditnya Teman-teman mudah sekali Ya ini karena semuanya Terbuat dari text box ya Jadi tinggal kita geser aja Seperti itu Nah ini adalah text boxnya Untuk textnya Sebagaimana Teman-teman Mengedit Text yang ada Di microsoft word ya Misalkan Ini adalah Textnya Teman-teman Ini mengganti warna Menjadi warna kuning Ini otomatis Tinggal dipilih aja Seperti itu Nah Untuk Bullet number ini Sama Masih menggunakan Yang ada di dalam Microsoft word itu Sendiri juga Seperti itu Teman-teman bisa di custom ya Oke Untuk Gambar Di bagian depan Di sini Ya ada di bagian Sebelah kanan Ini adalah Untuk modelnya itu Sendiri Nah cara mengeditnya Teman-teman Jadi Kita tinggal Dimasukkan aja Di sini Gambarnya Dengan cara Dibuatkan dulu Prem Nah ini ada ya Prem Lalu ada rectangle Lalu kita geser Nah Seperti itu Di drag aja Nah kalau sudah Teman-teman Di perbesar dulu Disiapkan Bahwa Untuk Premnya itu Tidak boleh melebihi Dari lingkaran Kita masuk ada Save fill Lalu ada Note line Nah Note fill Saya ulangi Save fill Lalu ada Note fill Nah ini Di bagian bawahnya Teman-teman Seperti itu Kita buat Dilengkungkan ya Caranya Di bagian menu format Ada Save edit Nah disini ada Edit point Nah Jadi tinggal di klik aja Klik kanan disini Ada add point Disini juga sama Klik kanan ada add point Jadi tinggal Kita Disimpan disini Teman-teman Seperti itu Oke Nah Lalu Tinggal dirotasikan Nah Kalau misalkan disini Kurang Semut ya Atau kurang Rapi Teman-teman bisa Membuang salah satunya Jadi tinggal di klik kanan aja Lalu ada Direct point Nah Yang ini teman-teman Jadi tinggal Dilengkungkan aja Oke Seperti itu Oke Bila mana teman-teman Kesusahan Tinggal dihapus aja lagi Tidak apa-apa Jadi tinggal langsung Antara dua poin Yang saling Berhubungan Seperti itu Teman-teman Oke Nah Kalau dirasa Sudah Cukup Teman-teman Tinggal dimasukkan Gambarnya Save wheel Ada Picture Lalu ada Walk Offline Pilih gambarnya Saya coba Di Canpaboy Ya Disini Di bagian Yang kedua Dan dipilih Oke Ini di bawah Nah Nah Seperti itu Nah ini masih terlihat Bagian bawahnya Jadi tinggal kita masuk Pada menu Format yang kedua Lalu dipilih Dan ada crop Teman-teman Pilih crop Nah Seperti ini Tinggal kita perbesar aja Jangan lupa Gambarnya Jangan sampai distorsi Nah Seperti itu Sesuaikan dulu Jangan terpotong Juga Oke Sedikit Perbesar Nah Seperti ini Teman-teman Outline-nya Tinggal dibuang aja Ya Ada format Ada Shape outline Kita pilih No outline Nah itu Teman-teman Cara Membuat Prem dari Modenya itu sendiri Lanjut Di bagian atas Disini Ada Bagian belakangnya Ini Juga sama Tinggal kita edit aja Seperti itu Untuk Textnya Ya Sedangkan untuk Informasi Prem Yang ini Teman-teman Sama Jadi Contohnya Tinggal kita format aja Save feel Lalu ada Picture Di bagian Picture Silahkan Dipilih lagi Gambarnya Misalkan Saya Memilih Salah satu Gambar Prem Disini Ada Bangunan Tinggal pilih Insert aja Bila menakurang Match Anglenya Kita pilih Format Kembali Ada Crop Nah Seperti itu Tinggal Diperbesar Oke Dan kita Klik Di luar Nah Seperti itu Teman-teman Kalau mau Menggunakan Gambar Yang ada Di bagian Sarana Atau kegiatan Bagiannya Ini Untuk Gambar Yang ini Lakukan Hal Yang sama Seperti Teman-teman Menggunakan Gambar Yang bagian Bawah Apakah Browser Ini Bisa Diubah Warnanya Tentu Bisa Diubah Saya Coba Akan Mengubah Warna Yang Merah Yang Ini Teman-teman Jadi Cara Mengubah Itu Ada Di menu Save Disini Ada Dua Mode Ada Mode Solid Jadi Kalau Solid Kita Tinggal Pilih Di sini Teman-teman Caranya Dipilih Dulu Warna Yang Satu Seperti Ini Lalu Ada Gradien Lalu Ada Dar Varian Pak Kalau Misalkan Ingin Warnanya Lebih Varian Lagi Maka Kita Bisa Memilih Gradien Lalu Ada More Gradien Akan Muncul Di bagian Sebelah Kanan Tab Format Format Nah Ini Bisa Kita Custom Nah Seperti Itu Misalkan Ini Adalah Warna Orange Orange Lebih Gelap Dan Untuk Direction Atau Untuk Arah Warnanya Bisa Linear Juga Ada Radial Atau Mungkin Teman-teman Menggunakan Rectangular Nah Seperti Itu Lebih Custom Lagi Silahkan Ini Teman-teman Bisa Lebih Berkreasi Lagi Dan Perlu Ingat Gambar Ini Seluruh Factor Jadi Teman-teman Tidak Usah Risau Ketika Diprint Itu Akan Menjadi Blur Nah Karena Ini Gambarnya Adalah Factor Insyaallah Ukurannya Dalam Berbagi Apapun Ini Tidak Akan Blur Selagi Bentuknya Factor Oke Itu Teman-teman Untuk Tutorial Kali Ini Mulai Bisa Dibar Manfaat Untuk Mendapatkan File Ini Link Ada Deskripsi Terima Kasih Selam Belajar Nisya